PDIP selalu punya cara menciptakan polemik untuk mempertahankan popularitas partai. Nuansa kampanye calon lebih kental daripada mencari tahu fungsi dan manfaatnya bagi kenaikan BBM atau BLT yang belum turun. Memang tidak nyambung juga, tapi ibarat orang yang sedang serius nonton dracor tiba-tiba disuguhi film komedi Mr. Bean. Dalam algoritma dunia maya, popularitas diukur dari sebanyak ada kata PDIP disebut dalam pemberitaan apapun, baik positif, negatif, atau abu-abu sekalipun. PDIP sedang melakukan propaganda sayap untuk menanamkan image partai yang paling sering disebut, ditulis, dipikirkan oleh publik. Pembentukan relawan kelas elit dengan nama Dewan Kolonel sebagai dukungan mesin politik untuk Puan Maharani. Ibarat PDIP sedang menciptakan kubur resmi bagi gerbong dukungan pencapresan Puan. Secara tidak langsung ingin mengklaim siapapun kader PDIP yang tidak merapat ke Dewan Kolonel berarti tidak pro-puan. Siapa saja anggota Dewan Kolonel? Hingga hari ini baru ada belasan anggota Dewan yang tergabung dalam Dewan Kolonel. Kemungkinan akan terus bertambah seiring makin disosialisasikan. Berikut elit PDIP di Dewan Kolonel berdasarkan penuturan Trimedia Panjaitan. Pencetus Dewan Kolonel Johan Budi S. Prabowo Koordinator Dewan Kolonel Trimedia Panjaitan Komisi 1 Dede Indra Permana Turman Panjaitan Komisi 2 Junimar Girsang Komisi 3 Trimedia Panjaitan Komisi 4 Rizky Aprilia Komisi 5 Lasarus Komisi 6 Adi Satrio Sulistio Komisi 7 Doni Mariadi Okon Komisi 8 Mai Esti Wijayati Komisi 9 Abidin Fikri Komisi 10 Agustin Wilujeng Komisi 11 Hendrawan Supratikno Masinton Pasaribu Mengikapi hal tersebut, relawan proganjar soalat tidak mau kalah. Dewan Kopral dibentuk sebagai jawaban dari kubu yang tidak pro-puan. Inilah yang disebut drama serius dibalas drama komedi, meskipun keduanya sama-sama berwujud drama. Respon dan antusias publik bermacam-macam, yang paling dominan menjadi justifikasi perpecahan yang memang terjadi di kandang banteng. Bagi yang masih penasaran, muncul pertanyaan, benarkah PDIP sedang pecah kubu? Jika dilihat dari kacamata politik, itu bukan sebuah perpecahan. Tapi begitulah mesin politik bekerja, menjual ide yang tentunya tidak gratisan. Semakin banyak ide kreatif dimunculkan, akan ada perputaran dana operasional untuk menggerakkan ide tersebut. Mesin partai pada gilirannya tidak melulu bergerak melalui bagi-bagi kaos, sembako, sebaran baliho. Mengunci pikiran publik untuk fokus pada satu nama, juga bagian dari kerja politik. PDIP akan baik-baik saja hari ini dan kelak. Mereka sedang menyeleksi kualitas calon penerus Jokowi dengan kreatif, sedini mungkin, menuju 2024. Dan Megawati sedang menikmati drama politik di depan hidungnya. Uniknya tuh di sini, di saat partai lain sedang pusing sibuk berkoalisi. PDIP justru asik memainkan adrenalin kadernya sendiri, plus publik, dan para penontonnya. Pepata mengatakan bahwa politik itu cair, benar adanya. Saking cairnya sampai keluar dari telinga, mulut, hidung, dan lubang-lubang lainnya, lalu otak jadi kosong. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Dahono Prastetyo, dengan judul Dewan Kolonel Dilawan Dewan Kopral. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Abone ol! Terima kasih.